Pemirsa bagaimana perkembangan pasar saham global serta regional hingga pagi hari ini? Kita langsung bergabung dengan rekan Cakri Miller untuk mengikuti informasi selengkapnya. Silahkan Cakri. Ya baik Rudy, pemirsa Bursa Amerika ditutup di zona hijau pada perdagangan Jumat kemarin. S&P 500 masih melanjutkan kinerja kuat di awal Januari ini. Sejak awal tahun, indeks S&P 500 sudah naik 3% didorong oleh gencatan senjata dalam perang dagang Amerika Serikat Tiongkok. Suku bunga rendah dan tanda-tanda ekonomi tetap sehat. Kita simak datanya untuk Bursa Amerika. Bursa Amerika yang ditutup pekan lalu, tempatnya di hari Jumat, seluruhnya berhasil rebound berada di zona hijau dengan New York Stock Exchange yang berhasil rebound 0,29% atau 41,4 poin, berada di level 14.183,2. Diikuti oleh Nasdaq yang juga menguat 0,34% atau 31,81 poin, berada di level 9.388,94. Lalu Dow Jones menguat 50,5 poin, berada di level 29.348,1. Dan S&P 500 yang menguat 0,39% atau 12,81 poin, berada di level 3.329,62. Lalu senada dengan Wall Street, Bursa Utama Eropa pada akhir perdagangan Jumat kemarin ditutup kompak menguat. Kita simak data perdagangan Bursa Eropa. Ya, Bursa Eropa juga demikian, sama dengan Wall Street, di mana Jumat lalu kompak rebound berada di zona hijau dengan CAC 40 yang menguat hingga 1% atau 61,69 poin, berada di level 6.100,72. Lalu diikuti oleh Futsi 100, penguatannya 0,85% dengan 64,75 poin, berada di level 7.674,56. Dan Dex menguat 0,72% atau 96,73 poin, hampir menyentuh 1 poin, berada di level 13.526,13. Selanjutnya kita menuju ke Bursa Asia yang juga dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Bursa Utama Asia, kita lihat seluruhan juga berhasil rebound, berada di zona hijau dengan Hang Seng yang menguat 0,6%, berada di level 29.056,42, lalu diikuti oleh Nikkei Jepang yang menguat 108,16 poin, berada di level 24.041,26, lalu Shanghai Stock Exchange menguat 0,05% atau 1,42 poin. Lalu ada Strat Times Index Singapura menguat 3,03 poin, berada di level 3.281,03. Dan terakhir Kospi Korea menguat 2,52 poin, berada di level 2.250,57.